Pemirsa pendaftaran bakal calon legislatif oleh masing-masing partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manukwari resmi ditutup pada selasa 17 Juli tahun 2018 kemarin. Tercapat kurang lebih ada 16 parpol telah mendaftar bakal calonnya di KPUD Kabupaten Manukwari. Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPUD Manukwari, Abdul Muin Salewe. Abdul Muin menjelaskan pendaftaran yang dibuka pada 4 Juli lalu telah resmi ditutup 17 Juli 2018 kemarin pada pukul 24.30 malam. Sejauh ini ada 16 parti politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu di KPUD Manukwari, yang seluruhnya telah mendaftarkan para bakal calon legislatifnya dan menerima tanda bukti pengajuan berkas dari KPU. Dipastikan selama pendaftaran berlangsung, pihaknya optimis tidak ada kesalahan dalam pendaftaran bacalek tahun 2018 ini. Selanjutnya berkas para bacalek akan diverifikasi lagi. Jadi sejak tanggal 4 sampai tanggal 17 tadi malam, dari 16 parti politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu di KPUD Kabupaten Manukwari, seluruhnya telah mendaftarkan diri dan telah menerima tanda bukti penerimaan pengajuan berkas dari KPUD Kabupaten Manukwari. Sehingga kami anggap bahwa seluruh berkas yang telah mereka berikan kepada kami sudah lengkap, tentu masih ada hal-hal yang mungkin bersifat administratif, misalnya mungkin ada kotokopi yang kurang, nah ini akan kita verifikasi lagi. Sementara itu jumlah caleg yang terdaftar dipastikan telah memenuhi kota, yakni 25 kursi. Hanya ada satu partai politik yang tidak memenuhi kota kursi, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dengan jumlah calegnya sebanyak 13 orang. Sehingga jumlah keseluruhan bakal calon legislatif yang akan bertarung di pemilu 2019 mendatang untuk Kabupaten Manukwari, sebanyak 338 orang dari 16 partai politik. Hampir semua partai politik memenuhi kota 25 kursi, hanya satu partai politik yang tidak memenuhi seluruh kuota daerah pemilihan, begitu juga dengan jumlah kursi. Jadi yang tersedia kan di Kabupaten Manukwari 25 kursi, maksimal dari masing-masing partai politik adalah yang dimasukkan 25 caleg. Sementara ada satu partai yang hanya memasukkan 13 caleg untuk tiga daerah pemilihan dan satu dapil dia tidak memasukkan sama sekali. Sejak penutupan, KPUD Manukwari memiliki waktu tiga hari untuk melakukan verifikasi berkas dan hasilnya akan dikembalikan kepada parpol jika ditemukan kekurangan dalam pemberkasan. Martini Sumayor mengembarkan.